Masih dari Solo, Saudara, Satgas COVID-19, Kelurahan Cebres, Kota Solo, Jawa Tengah mendata rumah warga yang didatangi pemudik saat libur Natal dan Tahun Baru. Rumah warga kemudian ditempel stiker pengawasan yang berisi keterangan hasil tes bebas COVID-19 dan sertifikat vaksin lengkap. Satgas COVID-19 di Kelurahan Cebres, Solo, Jawa Tengah mendatangi rumah-rumah warga yang melaporkan kedatangan pemudik atau keluarganya yang datang dari kota lain. Laporan tersebut didapat dari Ketua RT Setempat yang telah mengimbau kepada warganya untuk melaporkan jika kedatangan pemudik saat libur Natal dan Tahun Baru. Petugas yang terdiri dari anggota Limas dan Kepolisian memeriksa surat kelengkapan pemudik, diantaranya surat keterangan negatif COVID-19 dan sertifikat vaksin dosis lengkap. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko pengelaran COVID-19. Satgas COVID-19 tempat menyebut bahwa wilayah Cebres saat ini sudah nol kasus COVID-19. Bagaimana untuk menindaklanjuti instruksi dari Bapak Wali Kota? Kita di lapangan tentunya koordinasi dengan Fikmas juga, Pak RC, Pak RW. Kita mohon info, kalau ada pemudik, ini untuk diinformasikan. Karena tentunya Alhamdulillah untuk saat ini di wilayah Perluahan Cebres kan nol kasus. Sehingga diharapkan, walaupun dengan adanya kedatangan pemudik, kan ada syaratnya swab dan sebagainya, vaksin dan sebagainya, diharapkan tetap sehat. Jangan sampai dengan adanya pemudik yang tidak swab dan sebagainya, malah akan menambah kasus baru di wilayah Lurahan Cebres. Petugas Limas akan terus berpatroli untuk memastikan tidak ada pendatang yang melanggar aturan. Ketua RT dan RW masing-masing harus selalu memantau dan melaporkan ke Satgas PPKM Mikro terkait kondisi wilayahnya. Pemantuan ini akan terus dilakukan hingga setelah tahun baru nanti.